Bupati Sebenaf, Wakil Bupati, ada Pak Danjem, ada Pak Kapolres, Pak Kajari minta maaf karena ada Jaksa Agung di Surabaya Ada Pak Segda, kawan-kawan seluruh, cajaran pemerintahan yang sungguh-sungguh saya hormati Dari Waringin, yang saya hormati, Istakai, kemudian Hadir, dan lain-lain Istri saya, dan anak-anak saya hadir juga kali ini beserta rombong saya Rombongan, bukan rombong Bapak-Ibu-ibu sekalian yang sungguh-sungguh kami hormati Sumenaf ini masih level 3, saya hanya ingin mengingatkan Jangan sampai ada di antara kita yang tidak pakai masker Karena kita sungguh-sungguh berharap Bahwa di balik acara kali ini ada keperhatian kita Tentang pandemi Yang mudah-mudahan kita sudah oleh WHO Oleh dunia diakui Bahwa kita kali ini adalah terbaik menangani pandemi COVID-19 Mari harapan dunia itu, pujian dunia itu Betul-betul menjadi pemucut kita Agar semakin lama vaksinasi kita akan semakin dikebut Akan semakin bertambah Bahwa keinginan Presiden dari 1 juta akan ditingkatkan 2 juta Menurut-menurut bisa terpenuhi Dan itu memerlukan kesadaran kita semuanya Karena kalau pandemi ini tidak berakhir Yang rugi bukan pemerintah Tapi kita sendiri sebagai rakyat yang rugi Itu dipastikan Yang miskin semakin miskin Semakin bergarah-garah Oleh karena penting sekali Menenangkan kesadaran Bahwa vaksinasi adalah kata kunci Agar kita bisa mengakhiri pandemi ini Bapak-bapak ibu-ibu sekalian Sebu-sebu kami hormati Hari ini memang hari santri Tanggal 22 ditapan oleh Presiden Tadi Pak Bupati menyampaikan Bahwa ulang tahun saya Ulang tahun saya hanya numpang saja Ke hari santri nasional Sehingga kalau ke hari santri nasional Mungkin saya 2-3 kali Bapak ibu-ibu sekalian Yang semua-semua kami hormati Hari ini memang groundbreaking Maizeh Hotel Disebutkan kalau Ownernya Pemiliknya Sa'id Abdullah Itu tidak tunggal Sa'id Abdullah Dan kawan-kawan Itu yang benar Karena saya kalau sendirian Tidak punya duit Bapak ibu sekalian Jangan sampai salah tulis Kawan-kawan media Bahaya juga kalau saya sendiri Punya duit Saya memang begini Pak Bupati Nah waitu saya ingin membangun di Madura Untuk masyarakat Madura Selalu pikiran saya Tenaga saya Selalu saya curahkan Untuk Madura Karena saya dibesarkan di Madura Ukurannya bagi saya Bukan soal untung Dan tidak untung Akan tetapi Seberapa banyak Ketika kami investasi di Madura itu Mampu memberikan Menambah Tenaga kerja kita Itu jauh lebih penting Daripada sekedar Motif ekonomi kami Sebab kalau kami Menghitung motif ekonomi Mungkin hitungannya Bisa 15-20 tahun Tapi bukan itu Oleh karena Insyaallah Tahun depan Saya Ngajak Kawan-kawan juga Akan membangun Industri tekstil Di Semenuk Yang kami Sudah mencoba Tanahnya sudah ada Dan Mesinnya kami Pesan 10 mesin Karena skalanya Memang skala besar Dan itu Memerlukan Tenaga kerja Yang luar biasa Banyaknya Masif Untuk siapa Tidak untuk saya juga Untuk Semenuk Kami Persembah Walaupun mungkin Saya akan koreksi Tadi yang nulis Yang nulis Apa Sambutan yang dipati Investasi 2017 1.300 triliun 1.700 triliun 1.900 triliun Keliru 1,9T Tapi kalau 1.900 triliun Itu Indonesia Sedang ukurannya Ya saya Tahu lah Karena saya Memang bidangnya itu Bapak Ikut di sekalian Yang sebuah-sebuah Kami hormati Maisy Hotel ini Bintangnya Bintang 4 Berapa kamarnya 8 118 Kamar Ada kolam renang Ada teman judinya Oh gak ada Tidak Nanya aja Kalau teranggi duluan Sebenarnya kami Akan bangun Di pantai Awalnya Karena Wisata itu Sekaligus Sebenarnya Kalau di pantai Akan jauh lebih bagus Bahkan kami Pilih beruto Ketika mau turunan Ke bawah Karena Memang Viewnya Bagus Tapi Karena Satu-satunya Tanah Yang saya Punya Dari awal Ini Apa Boleh Buat Sayang Kalau itu Tidak Dimanfaatkan Sehingga Sesungguhnya Kalau saya Dibilang Honor Honor Tidak punya Modal Modal Modalnya Cuman Tanah 2 hektare Yang bangun Orang lain Nanti Yang Testor lain Maksud saya Itulah Bapak Ibu Sekalian Saya berharap Sungguh-sungguh Marilah Tapi Semua Perizinan Dan sebagainya Harus Tunduk Pada Ketentuan Itu Jangan Karena Bupatinya Ponakan Saya Tiba-tiba Tidak Bikin Ijin Atau Tiba-tiba Main Seenaknya Prosedur Dilalui Tidak Pada Tempatnya Itu Juga Tidak Benar Saya Tidak Menginginkan Itu Lakukanlah Sesuai Prosedur Yang Benar Yang Baik Karena Itu Pasti Akan Membuat Kita Semua Nyaman Dan Lebih dari Itu Kami Terima Kasih Kepada Pak Dande Pak Kapolres Karena Alhamdulillah Sumeneb Ini Di Mata Nasional Kondusif Baik Dari Sisi Keamanan Maupun Vaksinasi Walaupun Masih 32% Dan Saya Yakinlah Kebersamaan Yang Dibangun Bapak Bupati Pak Danden Pak Kapolres Semua Stakeholder Di Sumeneb Akan Membuat Sumeneb Secepatnya Bisa Memakan Vaksinasi Dan Pada Akhirnya Investor Akan Berdatangan Kepada Sumeneb Jangan Berharap Membangun Sumeneb Hanya Berharap Kepada APBD Tidak Mungkin APBD Untuk Biayai Dirinya Saja Sudah Tidak Mampu Yang Penting Mendapatkan Investor Mempermoda Investor Itu Jauh Jauh Lebih Bermanfaat Dan Dimanapun Negara Atau Daerah Yang Bisa Menghadirkan Investor Itu Pasti Akan Cepat Maju Nah Oleh Karnanya Perizinan Permudahlah Perizinan Itu Berikanlah Kepada Siapapun Investor Itu Kemudahan Karena Orang Punya Duit Datang Masih Mau Invest Masih Dibikin Susah Kabur Saya Sebenarnya Mau Kabur Juga Cuma Saya Mikir Mau Ditaruh Dimana Kalau Saya Mati Masih Masih Disubur Juga Itulah Kira-kira Yang Bisa Kami Sampaikan Dan Insyaallah Jam Dua Kami Nanti Juga Masih Ada Acara Jum'ah Mau Meresmikan Masjid Saya Berharap Teman Saya Pak Dandir Pak Kapol Jangan Pergi Kemana-mana Biar Ketemu Lagi Di Lunding Timur Pak Dandir Pak Kapol Kalau Ada Pak Dandir Pak Kapol Saya Tenang Aja Pikiran Terakhir Bapak Ibu Sekalian Saya Berharap Yang Istatah Mana Ya Mau Bangun Ini Berapa Lama Kontaknya 12 bulan Kok Tidak 12 bulan Aku Semblek Harus Kelar Ya Setahun Harus Kelar Tidak Boleh Lebih Jangan Saya Ingin Secepatnya Melihat Semua Ini Yang Luar Biasa Karena Kami Bangun Town Square Di Labuan Baju 2,8T Itu Memang Kelas Internasional Berdasarkan Sama Amerika Saya Cuman Ikut Mempermudah Itu Kami Sudah Berjalan 4 bulan Itu Town Square Sama Ini Kami Kalau Tidak Gantin Lih Tidak Kuat Tidak Ada Orang Datang Besar Sudah Jalan 4 bulan Di Wai Cicu Sorry Wai Cicu Itu Kan View Luar Biasa Itu Sudah Berjalan 4 Bulan Ya Kalau Ini Dibilang Besar Besar Untuk Ukuran Sebenar Untuk Ukuran Sebenar Besar Bapak Ibu Sekalian Suku Suku Saya Hormati Memang Namanya Itu Maizah Maizah Itu Anak Musuh Saya Yang Paling Saya Sayangi Karena Paling Cantik Sendiri Dari Empat Anak Saya Itu Yang Paling Cantik Zezah Karena Yang Tidganya Laki-laki Gak Bisa Dibilang Cantik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak